Polsek Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan dukungan dan semangat yang penuh pada kegiatan Pekan Muhara Madrasah Sekota Batam 2018 yang digelar di kantor Kementerian Agama Kota Batam. Dengan pembinaan dan penggalian potensi di bidang pengetahuan Al-Quran, olahraga, dan seni, maka mental positif maupun sportifitas siswa akan terbangun dan menjadi benteng moral bagi para siswa. Kapolsek Sekupang, Kompol Oji Paroji mengatakan, adanya ajang adu potensi keahlian bagi para siswa ini merupakan salah satu langkah terbaik untuk mengurangi perilaku remaja berbuat hal-hal yang negatif. Dengan pembinaan dan penggalian potensi ini, maka mental positif maupun sportifitas siswa akan terbangun dan akan membentengi siswa untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Anak-anak remaja yang dari tingkat madrasah maupun MTS maupun SMA, jadi kami mendukung kegiatan ini untuk sebagai barometan atau pegangan untuk anak-anak ini untuk positif. Positif dalam arti kalau ada kegiatan olahraga akan timbul pada jiwanya, jiwanya sehat, sportifitas maupun dalam arti dia disinilah momentum untuk memberikan mental yang baik kepada generasi penerus di dalam bidang olahraga. Jadi saya mendukung ada kegiatan ini, apalagi ini background dari agama, contohnya dari agama Islam. Sebagai informasi, sekitar 400an siswa akan mengikuti 43 cabang perlombaan dalam waktu 3 hari. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.